Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampurasun Salmas Bogor Oke teman-teman di video kali ini saya mau bikin sebuah led view meter sederhana temen-temen ya sudah bukan view meter sih tapi jadi kayak led signal bahas gitu temen-temen ya jadi si led ini led eh kayak strip ini ya ini tuh dia nanti bakal nyala ketika ada suara bass pada sebuah power amplifier temen-temen nanti si led ini itu kita bakal pasang pada si power ampli gitu ya temen-temen ya jadi kayak apa ya jadi supaya menambah supaya lada-lada gulis lah gitunya cantik gitu menak unik gitu temen-temennya jadi ketika ada suara bass dia bakal nyala temen-temen ya Nah ini dia ini lednya DC 12 volt temen-temen ya Nah untuk petnya seperti ini tiga mata temen-temen ya dan ini bahan-bahannya yang harus kita siapkan ya di sini saya pakainya sebuah transistor temen-temen ya dua buah transistor yang pertama ini kita pakai transistor tip 41C dan yang keduanya ini BD139 temen-temen sama-sama NPN ya transistornya ini dia transistornya ya kemudian satu buah elko disini kita menggunakan elko 4,7 mikrofarad 50 volt kemudian dua buah resistor dengan nilai yang sama yaitu adalah 560 ohm setengah watt ya 560 ohm setengah watt ya teman-teman langsung aja kita akan rakit ya ini dia jadi untuk rakitannya seperti ini nah disini ini dia ada kakinya ya kakinya ada tiga yang pertama ini basis kolektor dan emitter dan ini juga sama temen-temen ya ini untuk untuk basisnya dia ada di kanan kalau BD ya basis kolektor emitter ini emitternya nih untuk emitternya dari si BD ini kita mendapatkan kaki basis temen-temen pada transistor tip 41C transistor BD nah oke udah nempel temen-temen tuh kayak gini ini untuk penyambungannya kalau udah seperti ini kemudian tinggal kita pasang lagi sebuah resistor nah ini dia resistor 560 ohm di kaki kolektor pada transistor basis eh apa pada ini dia transistor BD ya temen-temen ini dia jadinya kayak gini nih temen-temen kayak gini nah oke kalau udah seperti ini kita akan pasangkan aja langsung si lampu LED nya ini ya ini untuk positifnya temen-temen yang ada merahnya ini untuk positif kemudian ini untuk negatifnya nah untuk negatifnya kita pasangkan di kaki kolektor pada transistor tip 41C kita orang zoom juga tak supaya tinggali ini dia ya ini untuk negatif lampu LED nya nah ini mendapatkan kolektor ya temen-temen untuk positif lightnya ini mendapatkan resistor yang resistor yang tadi yang 560 ohm 560 ohm ya kita akan kasih timah dulu di sini supaya gambil nanti tas nyol derna teh nah ini dia nah kayak gini ya temen-temen kalau udah kayak gini kemudian ini untuk resistor terakhir gitu satu lagi jadi 560 ohm kita pasangnya di kaki emitter ini jadi kaki emitter ya emitter pada transistor tipat satu C ya ini untuk kaki emitter nya kita pasangkan resistor ya temen-temen Hai gini jadi resistor kayak gini kemudian yang satunya ini adalah elko temen-temen di sini kita pasangkan elko ya elko ini berpolaritas ini yang ada putihnya atau simbol emin ini adalah negatif temen-temen ya dan hitam semua ini positifnya jadi untuk yang negatifnya kita pasangkan di sini di kaki basis pada transistor BD nah ini dia nah kayak gini temen-temen Oke ya jadinya pemasangannya simpel banget temen-temennya kayak gini doang jadi untuk pemasangan komponen-komponennya udah ya udah beres kayak gini oke udah kayak gini jadi selanjutnya kita pasangkan sebuah ini temen-temen kabel bebas kabel apa aja temen-temennya ini saya menggunakan kabel yang ada soketnya kayak gini supaya enak nah ini ini nanti untuk si supply-nya for supply-nya atau tegangan sumbernya teman-teman karena di sini kita menggunakan tegangan listrik ya untuk bisa mengaktifkan transitor ini jadi untuk positifnya kita pasangkan di sini di resistor 560 Ohm yang positif ya kabel ini yang ada putih yang ada merahnya ya kita pasangnya di sini kayak gini kemudian untuk negatifnya kita pasangkan di kaki emitter yang ini Hai nah kayak gini temen-temen kemudian nanti kalau kita udah kayak gini kita masukin lagi segininya nih si soketnya maka gini kamu udah seperti ini nanti ininya kita masukin ke tegangan listrik ya temen-temen dan disini saya mau nyambunginnya ke sebuah travel temen-temen ya travel amplifier yang ini nah disini kan kita udah buat untuk outputnya 12 volt temen-temen ini ya ini 12 volt jadi ini tegangannya sesuai dengan yang dibutuhkan si lampu LED ini temen-temen karena lampu LED ini butuhnya 12 volt jadi disini kita pasang yang di 12 volt ini ya nah ini dia 12 volt ini outputnya 12 volt temen-temen jadi kita pasangkan disini ya jadi ini bisa bebas pokoknya dia membutuhkan tegang 12 volt bisa bisa dari trapo atau yang lainnya juga enggak papa temen-temen ya ya ini untuk positifnya disini kita pasangnya ya nah ini dia untuk positifnya ya ini untuk positifnya kemudian untuk negatifnya kita pasangkan di CT ya ini dia CT CT pada trapo si amplifier nya itu ya temen-temen ya Oke ini kalau misalkan tegangannya mau dipisah misalkan pakai adapter juga nggak apa-apa temen-temen bisa ya tapi disini saya menggunakan trapo jadi satu trapo ini dia bebannya banyak ya untuk menghidupkan si ampli nya sendiri terus menghidupkan tune control sekarang menghidupkan si lampu LED ini temen-temen Oke kalau udah kayak gini kita siapkan lagi kabelnya temen-temen ini dia kabelnya dua biji warna merah dan hitam untuk merah ini menandakan positifnya dan untuk hitam ini menandakan negatifnya temen-temen Nah kita pasangkan disini ya kita pasangkan di elko yang ini nah apa ini kita pasangkan untuk kabel yang warna merah ya temen-temen India Oke warna merah ini ya kemudian untuk yang negatifnya atau yang warna hitam kabel hitam ini nah ini hitam kita pasangkan di resistor yang tadi nih yang belum terhubung temen-temennya tuh nah yang ini dia nah ini kita akan kasih kabel yang warna hitam atau yang negatif temen-temennya Hai nah kayak gini jadi ini kabel dua ya kabel dua hitam dan merah ini dia nah yang ini nanti kita sambungkan ke untuk output amplifier temen-temen ya output amplifier nya nah ini dia jadi kita akan balik si amplifier nya ini dia kita akan seperti ini nah nah ini untuk kabelnya ya temen-temen ini untuk kabel positif ya ini SP itu speaker nah ini speaker nya kita masukin kabel yang positif ini yang merah tadi ya Nah kita akan solder disini karena disini dia nyatu ya terima ini ya ini 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 artinya nyatu temen-temennya ini ke sini itu terhubung semua temen-temen jadi kita pasangnya enggak enggak harus disini disini juga bisa nih ya kayak gini Hai nah ini untuk warna merahnya aja ini ke positif atau ke speaker yang positifnya kemudian untuk yang warna warna hitam yang setelah gini negatif kita pasangkan di ground 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 nah ini dia jadi kita lihat disini nah ini ada kabel hitam ini adalah output ke speaker temen-temen bagian ground yang jadi kita sambungkan di sini ya nah disini oke teman-teman jadi penyambungannya udah udah beres dan sekarang kita akan tes ya coba Hai akan tes Bagaimana nanti hasilnya nih ketika ada suara bass kayak temen-temennya kayak gini tuh ya ini kabelnya kesini kayak gini teman-teman nanti bisa bisa kalian coba nanti kalau misalkan kering mencobanya temen-temen kita tes ya temen-temen ya ini untuk volume nya ya ini untuk volume dan ini untuk bass nya ini volume ini untuk bass Oke ini disini disini saya menggunakan tune control eh dua tr ya Mono dengan suatu dengan middle dan ini the nah cek aja ya temen-temen ya kita akan tes ini untuk volumenya ya ya kita akan nyalakan dulu lagunya oke ini untuk volumenya nah ini untuk bass nya ya nanti untuk bassnya coba nih jadi dia adanya ketika ada suara bass ya temen-temen dia bakal nyala 1 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ini kalau misalkan tanpa bass teman-teman ya Ini misalnya suaranya doang Jadi untuk volumenya doang Dia bakal tetap nyala teman-teman Cuma tidak seterang ketika ada bass gitu ya teman-teman ya Ini cuma volume doang Ketika kita pasang bass Terima kasih telah menonton Kayak gitu ya teman-teman Jadi silet ini bakal nyala secara otomatis ketika ada suara bass teman-teman Jadi untuk volumenya doang sebenarnya bisa Cuma volumenya harus full teman-teman Kalau tidak full dia tidak nyala gitu ya Dan walaupun full juga dia tetap kayak redup gitu teman-teman ya Tapi kalau ketika ada bass baru tuh teman-teman Dia canggitunya terang banget gitu Dia si lednya nyalanya gitu teman-teman Jadi emang ini tuh bener-bener di desainnya khusus Ada suara bass ya teman-teman ya Ketika ada suara bass atau nada low Itu dia nanti si lednya ini bakal nyala gitu ya teman-teman ya Oke coba kita tes lagi Nah ini Ini udah pake bass ya Ini untuk Ini coba nih Kita pake volume doang Nah ini udah Kita pake bass Terima kasih telah menonton Ini untuk volumenya teman-teman ya Untuk bassnya Terima kasih telah menonton Jadi gitu ya teman-teman Saya harap pembuatannya Dan hasilnya kayak gitulah teman-teman ya Mungkin buat teman-teman yang ingin mencobanya Yang ingin mempraktekan di power ampli kalian Silahkan ya teman-teman Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih selamat menikmati